Sementara karena tergiur uang jasa kurir narkoba senilai 3 juta rupiah, seorang sopir travel bersama anak dan istrinya nekat mengantarkan sabu ke Pulau Bali. Namun aksinya digagalkan polisi dalam penyergapan yang berlangsung dramatis di Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Dari tangan pelaku, polisi mendapati para bukti 1.4 kilogram sabu. Setelah melakukan pengintaian, polisi menyergap abek. Supir travel diduga kurir sabu di depan pasar Batu Telenget, kejamatan Soekopana, Kabupaten Sampang. Indonesia, pria asal Jember, Jawa Timur ini mengajak anak dan istrinya saat hendak mengantarkan sabu ke Pulau Bali. Selain itu, untuk mengelabui petugas, pelaku menggunakan mobil travel yang dikendarainya sendiri. Dari dalam mobil, petugas menemukan sabu seberat 248 gram yang dibagi dalam tiga paket dan disembunyikan di dalam kap mesin minibus. Kepada polisi, pelaku mengaku mendapat upah 3 juta rupiah dari DA diduga pada sabu untuk sekali antar. Sayangnya, saat rumah DA digerebek, polisi tidak menemukan para bukti, termasuk pelaku yang diduga kabur. Jadi kalau dilihat dari keterangan barusan, berarti diperkait masalah ekonomi. Jadi pendapatannya sebagai sukir travel, bersihnya cuma tinggal 500 ribu. Sehingga mungkin tergiur, diberikan imbalan 3 juta. Sesampainya pulang dari nyukir travel, sehingga mungkin diambil. Kini AB mendekam di sel tahanan Mapores Sampang, guna proses hukum lebih lanjut. Sementara anak dan istrinya dipulangkan ke Jember karena tidak terlibat jaringan narkoba. Atas perbuatannya, pelaku dijerat undang-undang tentang narkotika, dengan ancaman pidana hingga 10 tahun hukuman penjara. Terima kasih telah menonton!